Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Balik lagi ke channel aku Hanna Nabilah Ya di video kali ini ada yang beda gak? Betul banget aku gak pake lipstick Ini tuh aku belum pake lipstick Karena kali ini aku akan Battle Battle lipstick Antara produknya Ada yang tau gak apa? Ya jadi Produknya itu adalah Taraaa Pasti udah tau lah Diliat dari packagingnya Ini tuh sangat-sangat Dicari-cari Kaum hawa belakangan ini Apalagi yang ini Yang baru keluar belakangan ini dan susah juga Dicarinya Ya jadi aku akan Battle produknya Maybelline Maybelline itu dari luar Dari USA dan Produk dari Makeover Ini adalah produk lokal Yang kita tau ya Jadi aku akan battle keduanya Jadi kalo kalian yang mau ketau Battle nya kayak apa Just keep on watch Jadi pertama-tama aku akan Bahas packagingnya terlebih dahulu Dari kedua produk ini Dari Maybelline dulu kali ya Jadi packagingnya itu Maybelline Tuh Dia tuh kayak panjang Panjang gak lebar ke samping gitu Jadi kayak gampang dimasukin ke tas Ataupun ke kantong gitu ya Terus juga dia kayak doff gitu Dan tutupnya warna putih gitu Menurut aku ini packagingnya bagus banget ya Kayak dia tuh kokoh Terus sekarang aku pengen swatch Nah jadi tuh bentukan Aplikatornya tuh kayak gini Dia ada bolongan tengahnya Nah jadi tuh Di bolongan ini tuh Dia bisa nyerap produknya gitu Jadi kalian gak usah ngambil banyak-banyak Dia udah langsung Ke bolongan itu Terus jadi kalo diaplikasiin Dia langsung kayak menyeluruh gitu Dan dia lentur ya Tuh enak Terus Aku swatch dulu ya Dia tuh teksturnya Rada lengket sih menurut aku Rada lengket gitu Dan ini tuh Nomor 65 ya guys Sedak kres Warnanya itu sebenernya pink Nude pink gitu Jadi cocok banget Untuk sehari-hari Untuk ngombre Terus kita Lihat bareng-bareng Di bibir aku Gimana Jadi aku makanya Setengah-setengah aja kali ya Tuh dia sekali Swipe aja Udah bisa nutupin Bibir aku Karena bibir aku kan Warnanya itu Rada hitam gitu ya Pinggir-pinggirnya sini Jadi tuh Sekali swipe aja Dia udah bisa nutup Semua Warna bibir aku Yang hitam Tuh Walaupun aku Satuin bibir aku gitu Dia tetap Ketutup guys Warna hitamnya Cuma Aku bakalan Pakai lagi Yang atasnya Ini warnanya Warnanya itu hampir sama Kayak Warna bibir aku Menurutku yang Maybelline ini Dia teksturnya Agak lengket gitu Pas diaplikasiin Jadi aku saranin Kalian makanya Jangan banyak-banyak Cukup satu swipe aja Gitu Dia tuh udah bisa Nutupin semua Warna bibir kamu Gitu loh Terus juga dia Keringnya Agak lama Jadi misalnya Kalau kalian Biasanya ngombre Itu bakalan lama Itu nunggu Maybelline ini Kering Dia gak Patchy di aku Tetap stay gitu Walaupun Dia matte Tapi pas nanti Kering tuh Dia gak jadi Patchy Pecah-pecah Gimana Tapi kalau misalnya Kalian bibirnya Kering Aku saranin Kalian pakai Lip balm dulu Sebelum pakai Lipstick ini Terus Yang kedua Aku mau review Makeover Powerstay Transfer Proof Matte Lip Cream Jadi ini tuh Yang nomor B03 Hype Ini juga Warnanya Nude Pink Gitu Terus Dari packagingnya Packagingnya itu Kata aku Elegan banget Karena dia tuh Kayak Kayak Kita lihat Ini tuh Produk Pasti Mahal Emang Mahal Ini tuh Harganya Sekitar Aku beli Itu Di harga Rp95.000 Karena itu Juga lagi Diskon Terus Warnanya Yang sisa Tinggal ini Doang Yang warna Lainnya Udah Kayak Abis Gitu Jadi Yaudah Karena aku Penasaran Pengen Coba Aku beli Yang warna Ini Terus Juga Dia itu Apa ya Transparan Gak Gak Kayak Maybelline Yang Tadi Dia kan Gak Transparan Jadi Kita Gak Bisa Lihat Warna Aslinya Harus Dibuka Dulu Gitu Loh Baru Dicoba Baru Kelihatan Gitu Warnanya Tapi Kalau Makeover Ini Dia Bening Gitu Jadi Bisa Kelihatan Warnanya Kayak Gimana Dan Menurut Aku Ini tuh Juga Gampang Dibawa Kemana Mana Karena Dia Ringan Terus Juga Bentuknya Panjang Gitu Ya Terus Aku Mau Swatch Dulu Disini Tuh Warnanya Si Beda Menurutku Karena Yang Makeover Itu Dia Nude Pink Agak Orange Gitu Jadi Gak Terlalu Pucat Di Bibir Kalau Misalnya Mau Pake Warna Ini Pun Masih Oke 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 Aja Untuk Sehari Hari Tanpa Diombre Karena Aku Sukanya Diombre Terus Langsung Aku Aplikasikan Ke Bibir Aku Jadi Aplikator Itu Kayak Gini Kayak Lipstick Pada Umumnya Kecil Kayak Gini Jadi Dia Bisa Menjag Menjangkau Menjangkau Bagian Bagian Yang kecil Disini Loh Kalau Maybelline Tadi Kan Agak Susah Gitu Ya Kalau Ke Bagian Ujung Sini Tapi Kalau Ini Udah Dipastikan Bisa Menjangkau Bagian Bagian Yang Kecil Terus Dia Aplikator Nya Tuh Nggak Lentur Kayak Maybelline Tadi Dia Keras Gitu Cuma Masih Aman Dipake Di Bibir Nggak Gimana Gimana Juga Terus Aku Langsung Pake Ini Ke Bibir Nih Aku Coba Satuin Bibir Aku Gitu Dia Bisa Langsung Nutup Warna Bibir Aku Juga Yang Hitam Ini Terus Juga Dia Teksturnya Nggak Lengket Kayak Maybelline Dia Lebih Cair Gitu Cuma Langsung Ngeset Gitu Nggak Kayak Maybelline Yang Udah Lengket Terus Lama Ngeset 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 Lanjutin Pake Lagi Atasnya Jadi Gampang Banget Kesininya Nih Kayak Ini Udah Kurang Lebih Kayak Gini Hasil Nya Warnanya Lebih Cerah Yang Ini Makeover Dibandingkan Dengan Si Maybelline So Sekarang Aku Pengen Coba Ketahanannya Dengan Makan Dan Minum Tuh Aku Ambil Makanan Jadi Pertama-tama Aku Mau Makan Cireng Dulu Ini Cireng Isi Terus Ini Itu Berminyak Banget Ya Bismillahirrahmanirrahim Ini Gue Makanya Sama Emot Gitu Ya Pakut Ilang Tapi Nggak Tidak Nggak Bakalan Hilang Gitu Tapi Nggak Tau Mana Yang Hilang Duluan Mana Yang Bertahan Ini Isinya Apa Ya Ayam Pedas Gitu Itu Jajanan SD Guys Mengubati Rasa Rindu Pas Jaman SD Hasil Gini Guys Masih Bertahan Padahal Tadi Beri Minyak Banget Aku Nggak Bisa Nge Zoom Kamera Karena Aku Kan Pake HP Jadi Aku Deketin Aja Di Masih Atas Eh Yang Bawah Juga Masih Bertahan Gitu Dan Ini Sama Sekali Nggak Apa Ya Kayak Nggak Berminyak Gitu Di Bibir Ini Bener Nganyisain Padahal Aku Makanya Tadi Kena Bibir Banget Dan Ini Masih Tahan Bua Duanya Terus Sekarang Aku Mau Minum Ini Minumnya Kopi Susu Buatan Sendiri Ya Kita Coba Dia Berbekas Nggak Di Apanya Sedotannya Sudah Jelas Pastinya Tidak Ada Bekasnya Nah Ya Guys Tetap Stay Cuma Disini Ada Gompel Yang Di My Blim Ada Gompel Terus Sekarang Aku Makan Berat Makan Nasi Karena Belum Makan Dan Ini Aku Makan Ayam Gembus Pak Gembus Itu Juga Berminyakan Jadi Aku Sudah Cuci Tangan Langsung Makan Nih Guys Makan Nih Guys Ini Aku Makannya Kayak Biasa Kayak Nggak Udah So Imer Kayak Aku Biasa Makan Sehari Hari Nih Ayam Sambelnya Hmm 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 Jadi Guys Maaf Posisi Kameranya Pindah Jadi Ini Nasinya Udah Tinggal Likit Ini Aku Suapan Besar Gitu Ya Hmm 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 Enak Banget Tegemus Hmm 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 Terakhir Hmm 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 Di bibir Aku Gini Hasilnya Dia masih tetap Stay Walaupun Bibir aku sekarang Kondisinya Udah Rada Berminyak Ya Jadi Aku udah Selesai Makannya Tadi Aku udah Makan Dua Macem Yang pertama Cireng Isi ayam Pedas Penting gak sih Terus Yang kedua Aku minum Minum Es kopi Susu Yang ketiga Aku makan Ayam Pagembus Dan Makanannya itu Semuanya Berminyak Kalian bisa Lihat Sekarang Kondisi Bibirnya Bibir aku Dua-duanya Itu Masih Stay Di tempatnya Gitu ya Cuma Bagian bawah Karena kan Emang Lebih sering Kena Bibir bawah Jadi Dia Di bagian Dalemnya Ya Gak Ilang Tapi Itu Masih Oke Banget Dua-duanya Menurut aku Yang Maybelline Maupun Makeover Jadi Kesimpulannya Pada battle Kali ini Yang Menang Adalah Produk Dari Jareng 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 Makeover Yang Power Stay Transfer Proof Matte Lip Cream Nomor B03H Kenapa Menurut aku Dia Bisa Menang Karena Teksturnya Yang pertama Aku gak ngomongin Packaging sama Harga dulu ya Langsung ke Tekstur Produknya aja Jadi Tekstur Dersiknya itu Pas diaplikasikan Cukup Sekali aja Dia udah bisa Nuntuk Warna Bibir Terus Yang kedua Dia itu Ringan Di bibir Gak lengket Jadi kayak Gak berasa Pake apa-apa Dan dia langsung Ngeset gitu loh Jadi gak usah Perlu Nunggu lama-lama Apalagi kalian yang Suka ombre Untuk ditumpuk Ke produk Lainnya Jadi kita gak usah Nunggu lama-lama Gitu Tapi Untuk ketahanannya Dua-duanya Menurut aku Pantes banget Dikasih jempol Karena emang Bener-bener Setahan itu guys Sudah makan yang berminyak Jadi kalau kalian Yang lagi nyari Lipstick yang Tahan lama Aku saranin Kalian beli Kedua produk ini Pokoknya yang ada Tulisannya Power Stay And Super Stay Matte Gitu ya Jadi Kalian udah bisa Mutusin Mau beli produk yang mana Atau langsung Beli dua-duanya aja Biar gak galau Karena mereka punya Kelebihan dan Kekurangannya Masing-masing So Itu aja Video kali ini Semoga kalian Suka Dan gak bingung Mau beli produk yang mana Jangan lupa di like Terus juga Jangan lupa juga Di subscribe Yang terpenting adalah Kalian Nyalain tombol Notifikasinya Biar Gak ketinggal Video-video dari aku Terus Comment dong Di bawah Kalian Suka produk yang mana Makeover Atau Maybelline So Gitu aja Video dari aku Semoga bermanfaat Bye-bye See you on my next video